kali ini aku mau praktek buat sate padang resep dari teman lama aku bumbu-bumbunya aku tulis di kolom deskripsi silahkan dilihat ya nanti bawang merah, aku karena gak bunyi yang kecil aku pakai yang besar red onion ditambah dengan bubuk kari katanya biar lebih sedap aja kemudian ada jahe, daun jeruk, serai lengkuas, asam sekarang aku mau blender lombok merahnya dan bawang merah juga jahe karena aku gak punya kunyit yang fresh aku pakai kunyit bubuk saja semuanya di blender kecuali daun jeruk serai lengkuas dan asam supaya lebih halus tambahkan sedikit minyak supaya nanti waktu menumis juga gak perlu tambah minyak lagi tambahkan kunyit bubuk seperti waktu kita blender sampai halus nah sudah selesai kita tumis kita tumis sebentar aja atau sampai warnanya sudah menjadi sudah berubah dan pekat dan apa? bauknya harum ini aku tambah kunyit lagi supaya warnanya lebih terang aja sih kemudian jangan lupa juga masukkan serai yang sudah dimamarkan lempuas yang sudah dimamarkan dan juga daun jeruk yang sudah diropek-ropek supaya bauknya keluar ya kemudian kita tumis sampai warnanya berubah dan pekat dan bauknya lami supaya nanti masakannya jadi lebih sedap setelah itu kita masukkan ke dalam kuah rebusan daging tadi ya ini dagingnya sudah setengah matang jadi kita masukkan bumbu halus tadi yang sudah ditumis ke dalam air rebusan ini supaya lebih menyerap ke daging-daging sapi nah setelah itu boleh tambahin asam kalau punya asam kandis boleh pakai asam kandis tapi ini aku pakai asam kandis kemudian tambah merica kedumbar sedikit jenten oke kita diamkan dulu sampai nanti daging jadi empuk sementara itu aku rendam tusuk satenya dalam air dan juga aku masih punya sisa tempe aku juga mau buat dicampur bumbu sati padang tadi daun kunyit jika ada kebetulan aku masih punya ada di freezer tambahkan juga garam gula atau penyedap juga boleh nah sekarang sudah selesai sudah matang kita tusuk-tusuk kemudian kita panggang atau kita bakar dalam para api atau arang kalau ada kalau mau juga di grill di oven juga boleh tapi aku cuma bakar di atas teflon panggangan aja karena daging ini sudah matang jadi tinggal dibakar sebentar aja kemudian untuk kuahnya karena tadi terlalu banyak jadi aku sisain sekarang kita mau mengentalkan kuah sati padang untuk mengentalkan kuah sati padang ini aku buat pakai tepung beras dan ditambah dengan sedikit tepung saku takarannya tergantung dari kuah jumlah kuah yang mau dikentalkan ya ini dicampur dengan tadi kuah sedikit kuah dari sati padang tersebut diaduk sampai halus tidak ada kerindil-kerindilnya kita aduk-aduk sampai mencapai kekentalan yang diinginkan sudah selesai jadi guys silahkan ditaktikkan sendiri ya dan terima kasih buat menonton videoku kali ini see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati